Ukuran otak merupakan bagian penting dari anatomi makhluk hidup. Para ilmuwan telah mempelajari ukuran otak makhluk hidup sebagai indikator potensi kecerdasan. Umumnya ukuran otak ditentukan oleh berat, tetapi juga dapat diukur dengan volume tengkorak. Namun, meskipun ukuran otak sering dikaitkan dengan ukuran tubuh, rasio masa otak terhadap masa tubuh tidak selalu sama. Hal ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup, termasuk hewan. Paus sperma adalah pemilik otak paling besar di dunia. Dibandingkan otak manusia, otak paus sperma lebih berat 5 kali lipat. Rata-rata hewan ini memiliki volume otak 8.000 ml kubik, dengan berat mencapai 9 kg. Walau memiliki otak paling besar, namun paus sperma bukanlah hewan terbesar di dunia, karena ukuran tubuhnya tidak bisa menandingi paus biru. Dengan berat antara 127 ton hingga 149 ton, paus biru memiliki ukuran otak yang umumnya tidak lebih dari 6,8 kg. Sementara itu, paus sperma dengan berat maksimal 57 ton, otaknya memiliki berat hingga 9 kg. Meski demikian, paus sperma adalah hewan terbesar dalam kelompok paus bergigi, sekaligus hewan bergigi terbesar di dunia. Ukuran tubuh paus sperma jantan bisa mencapai 18 meter, sementara betina bisa sepanjang 12 meter, dan berbobot antara 20 sampai 57 ton. Tidak banyak diketahui tentang kecerdasan paus sperma, karena sulit untuk melakukan pengujian neurologis pada mamalia laut sebesar itu. Tetapi beberapa petunjuk mengungkapkan bahwa paus sperma jauh lebih pintar dari yang diduga. Sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam Biologi Letters, melihat kembali buku catatan sejarah abad ke-19 dari para pemburu paus. Para peneliti menemukan bahwa pada awalnya paus sperma mudah ditangkap, tetapi kemudian paus belajar bagaimana menghindari pemburu, dan keberhasilan perburuan paus anjlok hingga 60%. Studi tersebut berhipotesis bahwa paus saling menyampaikan informasi melalui ekolokasi untuk menghindari penangkapan. Beberapa ilmuwan percaya, kepala besar paus sperma dan zat lilin yang dibuat dari organ sperma ceti di kepala mereka, mungkin memainkan peran penting dalam meningkatkan ekolokasi paus. Ekolokasi memungkinkan mamalia laut ini menemukan mangsa dan menafigasi lautan dalam kegelapan total, yang sangat berguna bagi paus sperma, karena mereka sering berburu mangsa dalam kegelapan. Diketahui, hewan ini menyelam sejauh hampir 2 km untuk mencari mangsa, selama lebih dari 1 jam. Mamalia laut ini mampu melahap hingga 900 kg makanan setiap hari, karena mereka sangat mahir melacak mangsa. Secara keseluruhan, paus sperma dianggap sebagai mamalia laut yang cerdas dengan keterampilan yang sangat terspesialisasi. Namun, tingkat kecerdasan mereka sebagian masih bersifat spekulatif. Seperti yang diketahui, paus sperma adalah spesies cetacea, sama seperti lumba-lumba dan pesut. Meskipun belum dilakukan banyak penelitian tentang spesies paus, tapi pengujian kognitif pada lumba-lumba telah banyak dilakukan. Sehingga para peneliti mengetahui, bahwa lumba-lumba memiliki sejumlah keterampilan yang hanya dimiliki oleh segelintir spesies. Mereka adalah salah satu dari sedikit hewan yang dapat mengenali diri sendiri. Mereka juga mampu memecahkan masalah yang kompleks, seperti menemukan orang yang hilang di laut atau mengetahui ranjau darat di bawah air. Sebuah studi tahun 2014 yang diterbitkan di Brain Behavior and Evolution menemukan bahwa, meskipun paus sperma dan paus pembunuh memiliki otak terbesar di antara paus bergigi, susunan otak mereka sangat berbeda. Daripada mendasarkan kecerdasan pada ukuran otak saja, beberapa peneliti percaya bahwa korelasi kecerdasan atau keterampilan kognitif yang lebih baik harus didasarkan pada ukuran bagian otak tertentu, dan bagaimana perbandingan dengan bagian otak lainnya dan ukuran tubuh secara keseluruhan. Serebelum paus sperma hanya sekitar 7% dari total masa otaknya, sedangkan serebelum paus pembunuh berukuran 2 kali lipat. Para peneliti berpendapat, sementara paus sperma memiliki otak yang lebih besar, mungkin mereka tidak secerdas mamalia laut lainnya, yaitu paus pembunuh. Serebelum yang lebih besar pada paus pembunuh mungkin terkait dengan penglihatan dan keterampilan visuomotornya yang lebih aktif, jangkauan produksi suaranya yang lebih luas, dan aktivitas berburunya dengan lebih banyak jenis mangsa. Serebelum atau otak kecil merupakan bagian dari susunan saraf pusat yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai koordinasi gerakan, keseimbangan tubuh dan mengontrol tonus otot. Paus, manusia, dan lumba-lumba memiliki neuron gelendong di otak mereka. Sel-sel saraf ini membuatnya mampu berpikir lebih dalam, seperti kemampuan penalaran, ingatan, komunikasi, dan berpikir adaptif. Dan seperti manusia, paus memiliki kecerdasan emosional, artinya mereka mampu berempati dan bersedih. Namun, terlepas dari apakah ukuran otak mereka berpengaruh pada kecerdasan atau tidak, keluarga Cetacea, yang mencakup semua spesies paus dan lumba-lumba, secara keseluruhan telah menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi sebagai spesies. Karena, lumba-lumba dan paus, termasuk paus sperma, memiliki banyak kemampuan dan keterampilan kognitif yang sama. Terima kasih telah menonton!